Habib sendiri tidak memasukkan namanya ke dalam list tersebut, namun dirinya bersama dengan John Jones dan juga GSP selalu ada dalam perdebatan siapa fighter MMA terbaik sepanjang masa. Siapa yang tidak mengenal sosok Habib Nurmagomedov? Petarung MMA asal Dagestan Rusia ini mulai dikenal namanya saat dirinya bertarung di promotor UFC. Bagi yang tidak mengikuti MMA, pasti mengenal sosok Habib saat perseteruannya dengan Conor McGregor pada 2018 yang lalu. Dimana saat itu Conor yang sedang di masa primenya dihadapkan dengan Habib. Duel ini jadi semakin panas ketika Conor McGregor melakukan side war dengan membawa-bawa isu ras dan agama. Hal itu sudah sangat kelewatan dan melampaui batas. Namun pada akhirnya Habib lah yang membantai Conor di dalam oktagon. Bahkan, saking emosinya, Habib sempat keluar melompati pagar oktagon dan menyerang rekan Conor yang tidak kalah toksiknya yaitu Dylan Dennis. Kericauan tersebut sampai membuat petugas kepolisian harus turun tangan. Singkat cerita, seusai Habib menghabisi Conor, mulailah dunia mengenal seorang Habib Nurmagomedov. Sampai di akhir karirnya, dia tidak pernah merasakan kekalahan dengan rekor 29 kali menang tanpa pernah kalah ataupun imbang. Namun, dalam video ini, saya tidak ingin membahas tentang kehebatan seorang Habib Nurmagomedov. Namun, saya akan membahas tentang 10 besar petarung MMA terbaik di mata seorang Habib Nurmagomedov. Apakah Conor McGregor dan John Jones masuk dalam list ini? Oh iya, list ini bersumber langsung dari akun ex-nya Habib Nurmagomedov ya. Langsung saja kita mulai dari ranking ke-10. BJ Penn JD Penn adalah mantan atlet MMA berusia 44 tahun yang lahir di Kailua, Hawaii, Amerika. Dia merupakan pemegang sabuk hitam tingkat 5 Brazilian Jiu-Jitsu. Sebelum memulai karir MMA, BJ Penn dikenal sebagai orang non-Brasil pertama yang memenangkan kejuaraan Jiu-Jitsu dunia di level sabuk hitam. BJ Penn pernah menyandan status juara di kelas terbang UFC. Masa keemasannya dimulai pada awal tahun 2000-an. Meskipun, di pengujung karirnya, ia banyak merasakan kekalahan. Peringkat sembilan ada Israel Adesanya. Petarung satu ini sempat menjadi raja tak tergoyahkan di kelas middleweight UFC. Pasalnya, selama berkarir di promoter UFC, Adesanya belum pernah terkalahkan dan mampu menghabisi semua penantang di kelasnya. Sebelum akhirnya, dia di kalahkan oleh rival lamanya yaitu Alex Pereira. Walau pada 10 September yang lalu, secara mengejutkan Adesanya tumbang lagi. Kali ini dari St. Strickland. Meski begitu, banyak yang percaya bahwa Adesanya akan bangkit dan juga membalaskan kekalahannya. Dengan usia yang masih 34 tahun, ia masih dianggap sebagai salah satu fighter terbaik di UFC dengan rekor bertarung saat ini 24 kali menang dan 3 kali kalah. Peringkat kedelapan ada Kamaru Usman. Fighter bernama asli Kamarudin Usman adalah petarung kelahiran Nigeria yang bertanding di UFC. Di mana, ia merupakan mantan raja UFC di kelas welterweight. Mirip-mirip seperti Adesanya, Usman sempat menjadi raja kelas welter untuk waktu yang cukup lama. Namun pada akhirnya, pada Agustus 2022 yang lalu, sabuk juaranya direbut oleh Leon Edward. Serta, dia kalah lagi dalam rematch mereka. Dan mengakhiri dominasi dari seorang Kamaru Usman. Fighter yang berusia 30 tahun ini, memiliki rekor 20 kali menang dan hanya 3 kali kalah. Peringkat tujuh ada Jose Aldo. Fighter asal Brazil yang memutuskan pensiun pada 2022 ini, adalah seorang legenda di UFC. Dengan rekor 31 kali menang dan 8 kalah, Jose Aldo memulai debut MMA profesionalnya pada tahun 2004. Wow, itu sudah lama sekali. Jose Aldo merupakan salah satu fighter dari generasi lama UFC. Sejak nama UFC belum sebesar sekarang ini. Jose Aldo merupakan mantan raja di kelas bulu. Jose Aldo kehilangan gelar kelas bulu dari Connor McGregor pada tahun 2015. Namun, ia berhasil mendapatkan kembali dengan mengalahkan Frankie Edgar untuk sabuk interim. Dan dia berhasil menjadi juara tak terbantahkan sebelum akhirnya kalah dari Max Holloway tahun 2017. Peringkat enam ada Henry Cehudo. Henry Cehudo merupakan mantan pemegang dua sabuk sekaligus atau double champ di UFC. Fighter asal Amerika berusia 36 tahun ini sempat mengejutkan dunia ketika tiba-tiba pensiun dan melepaskan dua sabuk miliknya pada 2020 yang lalu. Sebelum masuk ke dunia MMA, ternyata Cehudo merupakan atlet profesional. Ia merupakan atlet gulat yang bertarung di Olimpiade. Dan tak tanggung-tanggung, Henry Cehudo mampu memenangkan medali emas pada Olimpiade Beijing 2008. Dirinya pun menjadi pegulat termuda sepanjang sejarah Amerika yang mampu meraih medali emas Olimpiade. Nomor lima ada Daniel Cormier. Fighter yang kini berusia 44 tahun ini, saat masa jayanya, DC pernah meraih sabuk juara di kelas berat dan juga di kelas berat ringan UFC. Fighter yang juga berlatih di gym yang sama dengan Habib ini memiliki background beragiri gulat. Ia memutuskan terjun ke dunia profesional pada tahun 2009 dan pensiun pada 2020 yang lalu dengan rekor 20 kali menang dan 3 kali kalah. Peringkat 4 ada Demetrius Johnson Dominasi Mike Timos di kelas terbang UFC memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan karena dirinya lah, divisi flyweight menjadi stagnan. Ia pasti karena tidak ada yang bisa mengalahkannya sampai bertahun-tahun. Fighter asal Amerika yang berusia 37 tahun ini, saat ini tidak lagi bertarung di promotor UFC, melainkan berlagak di promotor One Championship. Tak heran dirinya sangat dominan di kelas flyweight karena gaya bertarungnya yang begitu sempurna, baik hitung strikingnya ataupun melalui ground game. Saat ini, Mike Timos merupakan pemegang gelar juara di flyweight One Championship. Dengan rekor bertarungnya 27 kali menang, 3 kali kalah, dan juga 1 kali imbang. Nah, sekarang masuk ke 3 besar nih. Di peringkat 3 ada Anderson Silva. Fighter Brazil yang berusia 48 tahun ini memulai debut profesional pada tahun 2006. Anderson Silva memiliki rekor bertarung 34 kali menang dan 11 kali kalah. Sebelum era baru UFC saat ini, Anderson Silva adalah raja dominan di kelas menengah UFC, tepat sebelum masuk eranya Israel Adesanya. Anderson Silva memegang rekor gelar terlama sepanjang UFC yaitu selama 2456 hari, dimulai pada tahun 2006 dan berakhir pada 2013. Termasuk rekor UFC 16 kemenangan secara beruntun dalam rentang waktu tersebut. George St. Pierre George St. Pierre dikenal dengan sebutan GST. Ia merupakan fighter asal Kanada yang menjadi juara kelas menengah UFC, namun sekarang sudah pensiun dan memilih menjadi aktor. Bahkan pernah berdua langsung dengan Kapten Amerika dalam film The Winter Soldier. Namanya selalu masuk dalam perbincangan dan dianggap sebagai petarung terhebat dalam sejarah MMA. Faktor yang memiliki ciri khas Superman Punch ini memiliki rekor 26 kali menang dan hanya 2 kali kalah. Sampai sekarang pun, pecinta MMA selalu membanding-bandingkan antara GSP dengan Habib Nurmagomedov. Bahkan, seringkali keluar wacana terjadinya duel di antara mereka berdua. Nah, di peringkat satu ini cukup unik. Karena Habib memasukkan dua nama sekaligus yang menurutnya sebagai fighter terbaik sepanjang masa. Nama yang pertama pasti sudah tidak asing lagi. Dia adalah John Jones. Sedangkan nama yang kedua mungkin kedengaran asing. Karena dia merupakan fighter dari generasi jadul. Dia adalah Fedor Emelianenko. Mulai dari Fedor. Fedor Emelianenko saat ini menjadi politikus di negara yang sama dengan Habib, yaitu Rusia. Selama karir di MMA, Fedor berlaga di kelas berat. Ia memulai karir profesionalnya sejak tahun 2000. Factor dengan julukan The Last Emperor ini memiliki rekor 40 kali menang dan hanya 7 kali kalah. Hebatnya, dari 40 kali kemenangan, rata-rata dimenangkan melalui finish. Dan hanya 9 kali saja Fedor menang melalui keputusan juri. Nama lainnya yang masuk di peringkat satu adalah John Bones Jones. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum jika John Jones disebut sebagai fighter MMA terbaik yang pernah ada. Berbagai rekor sudah dia ciptakan, termasuk menjadi juara termudah di kelas berat ringan, serta kemenangan-kemenangan brutal yang telah dia ciptakan. Jones kini berlaga di kelas berat UFC. Bahkan di laga debutnya di kelas berat, John Jones langsung meng-KO-kan lawan dengan kuncian di ronde pertama. Serta membawa pulang sabuk juara kelas berat UFC. John Jones memiliki rekor yang nyaris sempurna dengan 27 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Andai saja dia tidak kena diskualifikasi pada laga melawan Matt Hamill pada 2009, karena John Jones dianggap melakukan serangan ilegal sehingga ia dinyatakan kalah melalui diskualifikasi. Dalam ciutannya, sebenarnya Habib memasukkan 15 nama fighter MMA terbaik menurut versi dirinya. Dan berikut adalah list lengkapnya. Habib sendiri tidak memasukkan namanya ke dalam list tersebut. Namun, dirinya bersama dengan John Jones dan juga GSP selalu ada dalam perdebatan siapa fighter MMA terbaik sepanjang masa. Bagaimana menurut kalian? Ada yang tidak kenal sama nama yang dalam list itu? Atau ada yang merasa kurang? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.